Selamat ketemu kembali. Jadi kali ini kita akan membahas tentang DFD. Jadi salah satu tahapan yang nanti akan Anda lakukan pada saat menyusun sistem informasi adalah menyusun desa. Tidak terkata-kata, langsung membuat program. Jadi awali dulu dari desain. Nah desain ini tidak cuma desain mengenai tampilan dari programnya saja atau aplikasinya saja. Tapi nanti juga berkaitan dengan bagaimana data itu bertransformasi menjadi informasi. Data jadi informasi. Ini yang perlu diingat. Oke, kita akan membahas itu. Jadi salah satu yang nanti akan Anda buat adalah membuat rantangan ini, DFD ini. Bisa dilihat tampilan yang di layar saya ya. Kalau ingin agak hemat bandwidth-nya silahkan bisa di kameranya bisa di kameramu ya terutama ya. Kamera masing-masing bisa dimatikan dulu. Yang gambar kamera di pocok kiri bawah itu. Saya lanjutkan lagi. Jadi DFD ini kelanjutan dari flow of document. Jadi kadang-kadang saat kita membuat rantangan itu membuat FOD dulu flow of document. Kemudian membuat DFD. Habis DFD membuat normalisasi. Normalisasi kemudian baru ERD. Baru masuk ke tabel. Tabel, tipe datanya apa, lebarnya berapa. Jadi itu paling nanti ada lima tahapan yang Anda lakukan pada saat desain, pada saat membuat rancangan ini. Selain nanti membuat rancangan dari tampilan input-outputnya. Menunya tampilannya kayak apa, input datanya kayak apa, sampai dengan nanti bikin laporannya. Kita ke DFD. Ini contoh bagaimana DFD itu disusun ya. Jadi diawali dulu dengan yang namanya identifikasi sistem. Identifikasi sistem itu nanti ada dua. Ada identifikasi data dan informasi, ada identifikasi sumber data dan informasi. Nah, ini identifikasi data dan informasi. Yang data itu maksudnya, data apa saja yang nanti dibutuhkan. Ini input. Ini inputnya berarti. Putannya nanti apa saja. Oh ada input data karyawan, ada input data absensi, ada input data lembur, ada input data jabatan, dan sebagainya. Kemudian juga ada informasi. Ini yang bentuknya nanti laporan. Jadi laporan apa saja yang nanti dibikin itu di-list di sini. Ada laporan gaji karyawan, laporan mungkin nama karyawan juga boleh. Laporan slip gaji, laporan pengeluaran barangkali, laporan atau kas, arus kas misalnya. Nah, masuk ke bagian informasi. Jadi ini input, ini output laporannya. Kemudian setelah itu juga ada sumbernya. Nah, jadi data-data ini tadi itu asalnya dari mana? Misalnya data karyawan. Data karyawan itu dapat dari siapa? Oh, dari karyawan. Berarti sumbernya berarti dari karyawan. Rekap data absensi. Yang merekap absensi siapa? Oh, yang merekap absensi misalnya adalah personalia. Berarti sumbernya dari personalia. Yang merekap ke lembur siapa? Misalnya ada bagian diri HRD misalnya. Berarti nanti HRD menjadi sumber data. Yang menentukan jabatan siapa? Oh, berdirektur misalnya. Berarti direktur sebagai sumber datanya. Upah per jam siapa? Lombor siapa? Nah, ini di-list ke sini. Jadi, satu sumber bisa saja nanti menentukan lebih dari satu data. Ini hubungannya dengan ini ya. Data ini dengan ini. Nah, kemudian yang kedua juga tujuan. Yang mendapat informasi, yang mendapat data, yang mendapatkan. Kemana nanti? Nah, misalnya ini. Laporan gaji karyawan. Berarti ini hubungannya dengan ini. Tujuan itu hubungannya dengan informasi. Laporan gaji karyawan itu siapa yang menerima? Oh, yang menerima misalnya direktur. Ya, laporan gaji karyawan seluruhkan ya direktur. Kalau slip gaji siapa yang menerima? Slip gaji yang menerima tentu saja adalah karyawan. Laporan gaji karyawan tadi juga diterima oleh personalnya. Nah, ini kaitannya informasi berkaitan dengan tujuan informasi tadi. Nah, ini semuanya di list. Data inputnya apa saja. Informasi yang dihasilkan nanti laporannya berbentuk apa. Kemudian dari mana data itu berada. Kemudian ke mana informasi itu diberikan. Nah, ke mana. Ini dari, ini ke mana. Nah, setelah itu baru kemudian digambarkan menjadi yang namanya DFD. Nah, ini kontek diagram. Nah, ini gambarnya. Nah, jadi pegawai, direktur, personalia, ini jadi entitas. Kortak bentuknya. Jadi entitas. Jadi bentuknya tadi ini. Nah, ini karyawan atau pegawai ya. Alangkah baik lagi namanya sama. Kalau pegawai ya pegawai misalnya. Nah, jadi nama-nama yang ada pada sumber maupun ada tujuan itu nanti menjadi entitas di kota ini. Pegawai, direktur, personalia. Kemudian kalau yang data ini. Yang data. Ini jadi anak panah yang masuk ke lingkaran. Anak panah yang masuk ke lingkaran. Nah, ini. Ini data. Ini data. Ini data. Ini data. Ini data. Tapi kalau ini, namanya informasi. Informasi ini. Yang keluar dari lingkaran menuju ke kotak. Ini namanya informasi. Nah, ini. Ini anak panah yang dari lingkaran menuju kotak. Dari lingkaran menuju kotak. Kalau yang ini dari kotak menuju lingkaran. Ini jadi anak panah. Kalau ini menjadi kotaknya. Menjadi entitasnya. Entitas ini proses. Ini data namanya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nah, lingkarannya ini nama sistemnya. Karena sekarang misalnya kasusnya membuat sistem informasi penggajian. Lingkarannya dibuat namanya sistem informasi penggajian. Atau SI penggajian. Atau SISVO penggajian. Terserah namanya apa ya. Sesuai dengan nama sistem yang dibuat. Nah, untuk bikin ini. Untuk bikin ini. Maka ilmunya di sini. Nanti dibaca. Namanya data flow diagram. Merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data. Dengan konsep dekomposisi. Untuk penggambaran analisis maupun perancangan sistem. Yang sudah dikomunikasikan. Sudah diperbincangkan. Ditutuskan antara pemakai dengan pembuat program. Jadi ini antara pengguna dengan si programmer. Atau antara analis dengan programmer. Antara pembuatannya sebenarnya ada dua model ya. Ada model Yurda Demarco. Ada model James Sersen. Kalau Yurda Demarco. Gambarnya ini. Kotak tadi lingkaran. Garis double ini. Dan anak panah. Kalau James Sersen sama kotak. Kotak double. Kotak yang satu kebuka. Sama lingkaran. Hampir sama sebenarnya. Hampir sama sebenarnya. Tidaknya hanya pada bukuan kosongan. James Sersen Marko pakai lingkaran. James Sersen pakai kotak. Terminatornya sama. Terminator itu jadi pihak yang terlibat tadi. Siapa saja yang terlibat. Tadi ada pegawai, ada personalia, ada direktur, atau kalau mungkin pada sistem informasi penjualan misalnya supplier, kasir, kemudian pelanggan. Nah ini bentuknya Terminator. Dusen, mahasiswa, orang tua itu bentuknya Terminator ini. Kalau ini nama prosesnya tadi. Sistem informasi. Sistem informasi penggajian. Sistem informasi sumber daya. Sistem informasi persediaan. Ini anak panah tadi jadi namanya tadi. Data absensi. Data lembur. Data karyawan. Data mahasiswa. Data dosen. Data orang tua. Kalau ini penyimpanan. Untuk menyimpan datanya. Ya oke selanjut. Nanti silahkan dibaca sendiri. Saya langsung ke penggambarannya nanti. Nah ini. Jadi ini FD itu menggunakan proses yang namanya dekomposisi. Jadi dekomposisi itu bertahap. Yang pertama kali nanti kita buat ini. Hanya ada satu lingkaran dengan entitas atau Terminator yang terlibat. Berapa yang terlibat? Yang terlibat ada tiga tadi misalkan pegawai, personalia, direktur. Ya berarti kotanya tiga. Tapi hanya ada satu lingkaran. Satu proses. Satu proses. Ini namanya kontek diagram. Kemudian yang kedua menggambar dekomposisi. Dekomposisi itu, kemarin kalau kita bicara sistem, dia punya subsistem. Ini sub-nya apa? Dekomposisi yang pertama namanya DFD level 0 ini. Ini kontek diagram. Ini DFD level 0. DFD level 0 itu pemecahan. Pemecahan atau pengurean dari kontek diagram ini. Kontek diagram. Jadi dari satu proses, dari satu sistem, ternyata isinya ada misalnya tiga sistem. Tiga subsistem. Jadi subsistem proses satu, subsistem proses dua, sama subsistem proses tiga. Digambarkan pakai angka. Satu, dua, tiga. Bulat ya. Nah, bisa jadi yang subsistem proses tiga ini punya sub lagi. Digambarkan nanti sub-nya lagi. Nah, sub-nya berarti kalau ini tiga menjadi proses tiga satu, proses tiga dua, tiga tiga empat. Nah, bisa jadi yang satu juga punya sub lagi. Berarti kalau satu ini punya sub digambarkan menjadi satu titik satu, satu titik dua, sampai dengan satu titik berapa nanti terserah. Dengan juga dengan yang dua. Juga punya kemungkinan sub lagi. Sub-21, sub-22, dua tiga, dan seterusnya. Nah, kalau ini namanya adalah kontek diagram, ini namanya DFD level 0, kalau ini namanya DFD level 1, proses tiga. DFD level 1, proses tiga. Nanti kalau satu ini punya sub lagi, berarti DFD level 1, proses satu. Kalau dua punya sub lagi, berarti DFD level berapa? Kalau dua punya sub lagi, berarti DFD level 1, proses dua. Nah, ini gambarnya kayak gini nih. Kalau dikomposisikan ya. Nah, jadi yang paling atas tadi namanya kontek diagram ini. Di dalam gambarnya hanya ada satu lingkaran. Kemudian digambarkan punya sub lagi. Ini menjadi sub, proses satu, proses dua, dan proses tiga. Proses satu namanya pencatatan data. Proses dua namanya perhitungan gaji. Proses tiga, pembuatan laporan. Minimal biasanya ada tiga sih ya. Input, proses, output. Nanti bisa jadi ada empat, lima, enam, tergantung kebutuhan. Jadi, kayak kita kalau bikin aplikasi itu kan ada file, nanti kalau diklik ada sub-subnya ini, edit. Jadi, PDF leader-nya ini adalah kontek diagram. Dia punya sub file, edit, view, comment, form. Nah, barangkali di form punya sub lagi ini. Nah, punya sub lagi. Jadi, yang dimaksud seperti itu. Kembali ke sini. Ini namanya level nol. Walaupun angannya satu, dua, tiga, tapi level nol. Nah, yang bawahnya ini level satu. Ini juga level satu. Ini level satu. Hanya bedanya level satu, proses satu. Level satu, proses dua. Level satu, proses tiga. Tiga. Sudah, sini. Jadi, dikombarkan dulu, nanti pada aplikasinya itu ada subsistem apa saja. Nah, subsistem ini nanti yang berkaitan dengan menu biasanya. Jadi, ini yang ada di menu tamanya, nanti ini menu tamanya. Ini kalau yang bagi masternya pencatatan data diklik. Data rawan, data jabatan, sama data upah pertemuan. Kemudian yang transaksi, misalnya, ada kepingan gaji karyawan. Ada dua. Hitung gaji sama data upah. Yang tiga juga demikian. Ada pembuatan laporan, ada pembuatan laporan gaji. Di gambaran, menu yang nanti akan dibuat pada aplikasi atau pada sistem yang dibuat. Ada pertanyaan barangkali sampai sini? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ya. Lanjut, ya. Nah, sekarang cara gambarnya sekarang. Jadi, ini digambarkan kontek diagram. Kalau kontek diagram sudah digambarkan, berarti ini sudah. Berikutnya gambar ini. Nah, gambar ini didapatkan dari ini nanti. Ini diturunkan. Diturunkan menjadi namanya DFD level 0 tadi. Nah, yang terlibat sama karyawan, direktur, personalia. Cuma lingkarannya, nah, prosesnya itu yang tadinya satu. Karena dijabarkan menjadi tiga, maka di sini sekarang digambarkan jadi tiga. Jadi, tiga ini tadi sebenarnya dari satu lingkaran tadi. Satu proses. Cuma sekarang diurunkan dengan subsistemnya tadi. Nah, ini sama. Anak-anaknya masih sama ini. Gata karyawan, slip gaji, ini sama. Bedanya nambah ini. Yang ada gambar garis dua. Ini tabel. Kalau sudah muncul DFD level 0, berarti artinya sudah butuh penyimpanan. Butuh tabel. Jadi, ini muncul ada tabel karyawan, tabel upah, tabel klik. Tabel apa lagi? Tabel jabatan. Jadi, dari sini nanti kelihatan membutuhkan ada empat dua tabel. Nah, kalau misalnya satu ternyata masih punya sub lagi, berarti yang satu nanti diurunkan lagi ini. Nah, ini satu diurunkan. Ini khusus hanya untuk lingkaran satu. Hanya satu lingkaran, tapi dijabarkan jadi tiga. Nah, tiga ini dapatnya dari mana? Dari dekomposisinya tadi ini. Satu, dua, tiga. Pendataan karyawan, pendataan jabatan, pendataan upah perjam lembur, ini sama. Nah, kita karyawan, pendataan jabatan, upah perjam lembur. Durekan lagi, disubkan lagi. Dilekan lagi subnya. Kemudian kalau yang dua juga demikian, dijabarkan lagi. Sampai dengan yang ketiga. Nah, jadi bisa jadi subnya yang satu punya, satu-satu punya sub lagi. Berarti kalau satu-satu nanti ini punya subnya lagi, misalnya, ya berarti gambarnya menjadi satu titik satu titik satu. Satu titik satu titik dua, satu titik satu titik tiga, dan sebagainya. Khusus penjabaran yang satu-satu. Kalau yang satu-dua ternyata masih punya sub lagi, berarti satu-dua-satu, satu-dua-dua, satu-dua-tiga. Tiga-satu kok punya sub lagi, berarti tiga-satu-satu, tiga-satu, dua. Jadi, memungkinkan untuk dibikin dekomposisi atau penjabaran lebih detail lagi, kalau memang diperlukan. Nah, cuman biasanya minimal kalau nanti Anda bikin skripsi atau tugas akhir, minimal sampai level satu. Tidak boleh hanya, Pak, level nol tak, Pak, enggak boleh. Minimal sampai level satu. Bisa lagi level dua. Level dua, ya berarti tadi yang satu titik satu menjadi satu, 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 dua, satu, satu, tiga. Resultnya ini namanya level dua. Level tiga bisa sampai dengan level tujuh biasanya. Mak, jarang ya. Kalau skripsi cukup sampai level satu saja. Kita paham ini. Ya, lanjut sekarang. Nah, untuk bikin gambar ini, itu sebenarnya tidak ada aturan khusus harus pakai aplikasi apa ya. Anda boleh gambar pakai Word, boleh gambar pakai Corel, boleh gambar pakai Photoshop barangkali. Silahkan. Atau mungkin pakai Visio ya, boleh. Nah, tetapi ada satu software namanya Easy Case ini. Ada software namanya Easy Case. Software ini memang dibuat untuk membuat DFT. Membuat DFT. Jadi software untuk membuat DFT. Kelebihannya apa? Kelebihannya nanti kita bisa melacak kesalahan. Jadi kalau misalnya di sini personalia, kemudian di level bawahnya, di kontek diagram ada personalia, level bawahnya kok misalnya berubah dengan nama yang lain, HRD misalnya, ya nanti akan error. Jadi penamaannya harus konsisten. Kalau namanya pegawai, direktur personalia, nanti di level-level yang bawahnya, namanya juga harus sama. Nah, kemudian nama-nama ini, data jabatan itu, kalau sudah pernah kita masukkan, nanti di level berikutnya, kalau kita pakai Easy Case, tidak perlu menulis lagi. Tinggal mencari namanya tadi. Kita mengubah. Nah, Easy Case nanti ada di blog saya. Ya, biasanya ya. Ini silakan di-download. Di konsep perantangan semperumasi. Nah, ini software ya. Software-nya ini. Kemudian cara penggunaannya di sini. Wih, ini waktunya tinggal 10 menit, tidak apa-apa ya. Tentu saja. Nanti kalau tidak cukup, ya dilanjut di depan. Oke, sekilas. Software Easy Case itu kebetulan hanya bisa jalan di komputer. Apa namanya? 32-bit. 32-bit. Jadi, kalau komputernya ternyata menggunakan yang 64-bit, ya diakali. Tarang-akalinya coba menggunakan virtual box. Masih ingat dulu waktu belajar jaringan ya? Waktu belajar jaringan. Nah, kita pakai virtual box itu bagaimana kita bisa nginstall Windows di dalam Windows. Jadi, nginstall Windows dulu, kemudian baru nginstall Easy Case-nya. Oke, satu bak jalankan Easy Case. Nah, ini software-nya. Jadi, kalau yang pakai komputer 32-bit, saya sudah nyoba di Windows 7 bisa, di Windows 8 bisa, di Windows 10 saya belum nyoba. Nah, semoga bisa, karena ini memang software-nya software jadul. Software jadul, sehingga beberapa komputer yang terbaru itu tidak bisa menerimanya. Tidak bisa nginstall. Ya, perhatikan langkah awalnya. Ini langkah awalnya. Nanti kalau tidak rampung, kita lanjutkan minggu depan. Langkah pertama, file bukan new. Ya, lihat ini enggak aktif ya. Ini enggak aktif. File, kemudian pilih project. Nanti dibaca tutorialnya tadi. Nah, kemudian muncul. Kita langsung tampil lembar kerjanya, tetapi tampil untuk memilih e-foldernya. Jadi, maksudnya mau disimpan di folder mana. Nah, otomatis awalnya di C. Kalau tidak, di D, atau di E, atau mungkin di flash D, silakan. Saya coba misalnya di D. Nah, kemudian bikin folder. Nah, karena di sini enggak bisa bikin folder, maka Anda buka Windows Scholar. Buka Windows Scholar, tadi saya masukkan misalnya di. Oke, di sini aja ya, misalnya ya. Di DriveHack, saya bikin folder baru. Saya kasih nama, foldernya SIGaji. Sistem Informasi Penggajian. Karena ini software lama, maka isi case itu hanya bisa membaca maksimal delapan. Jadi, kalau misalnya Anda menulisnya terlalu panjang, maka tidak bisa berbaca dengan lengkap. Kemudian yang kedua, sebaiknya tidak menggunakan spasi. Kecil ya. Tadi di H. Saya buka lagi isi case-nya. Tadi ada di DriveHack. Tapi kalau misalnya Anda menulisnya panjang, nah ini kan ada yang kata-kata software, jadinya soft. Ada tanda cacing satu data, cacing satu. Nah, ini karena menulisnya terlalu panjang. Maka sebaiknya kalau membuat folder yang nanti untuk membaca isi case-nya, gunakan yang pendek saja. Pendek, kemudian digabung, dan tidak lebih dari delapan karakter. Saya pilih SIGaji. Open. Ini muncul. Kalau yang pertama kali membuka, ini muncul. Iman is the first user in the current project. Iman has been assigned. Oke saja. Jadi ini karena pengguna pertama. Oke. Kemudian muncul project name. Nah, kasih nama. Sistem informasi gaji. Atau siswo penggajian, PT apa, boleh silakan lengkapi. Terserah mau pakai nama apa. Kemudian yang kedua, proses model. Nah, tadi. Mau pakai yang modelnya pakai Jane Sherson atau yang pakai Jordan. Kalau pakai Jane Sherson, ya berarti modelnya padi pakai yang gambarnya ini. Dua-duanya silakan model dipakai yang mana boleh. Yudannya nanti di sini ya, di lingkarannya. Berarti kalau Yudan, prosesnya lingkaran. Kalau Jane Sherson, prosesnya pakai gambar kotak. Oke. Saya pakai yang Yudan. Kebanyakan di Indonesia pakainya Yudan. Kemudian jangan dokir dulu. Define contact diagram. Jadi kita membuat contact diagram dulu. Ingat, yang pertama kali nanti kita bikin adalah contact diagramnya dulu. Di mana yang ada, hanya ada satu lingkaran. Jadi, define contact diagram. Kemudian nanti muncul lagi kotak dialog, contact name, kasih nama, kontak diagram SI gaji. Kontak diagram SI gaji. Kontak lainnya default saja, tidak akan terubah. Baru kemudian di oke. Oke. Nah, baru oke. Nah, biasanya kesalahannya itu tidak memilih define, langsung oke. Harusnya define kontak diagram dulu. Baru kemudian oke. Nah, baru nanti akan tampil lembar kerja. Lembar kerjanya oke. Nah, ini hasilnya nanti. Saya akan dulu. Nah, ini sudah muncul ada dua buah terminator, dua buah entitas, dan satu proses. Di sini muncul nama nanti. Sisi info gaji, nama proyeknya, kemudian kontak diagram SI gaji. Ini kalau misalkan disimpan, kemudian saya buka folder yang tadi Anda buat, di H tadi, si gaji, akan muncul ada banyak file. Nah, itulah kenapa dibikin dalam satu folder. Jangan campur dengan file yang lain. Jadi, satu project, satu folder. Satu project, satu folder. Nah, nanti file-nya tidak cuma satu, file-nya ada banyak. Jadi, kalau nyampur, hilang satu, repot nanti jadinya. kemudian ke sini, saya sesuaikan sedikit dengan ini tadi. Di sini dibutuhkan ada tiga terminator, tiga entitas. Jadi, entitasnya sudah ada dua. Tinggal satu ya. Tinggal klik saja ini misalnya. Ini ada simbolnya ini, Anda klik yang gambar kotak, dan juga dijatuhkan di sini. Klik. mau nambah lagi, tinggal klik saja. Selama mouse-nya masih klik ini, Anda klik, nambah kotak lagi. Kalau mau hapus, tinggal diklik, kemudian tekan tombol delete. Yes. Klik, tekan tombol delete. Yes. Kalau mau bikin garis, baliknya. Bikin garis pakai ini, berarti. Bikin garisnya, kalau barisnya dari sini ke sini, berarti klik dulu ini. Nanti muncul, ada kotak banyak ya. Nah, salah satunya diklik, kemudian baru ke zoomnya. Baliknya, kalau tinggi, klik sini, arahnya dari sini ke sini. Klik lagi, muncul kotak, letakkan di salah satu titiknya. Oke, ini, apa namanya, zoom timernya sudah habis. Saya stop dulu, nanti saya undang lagi dengan ID meeting yang baru ya. Halo, jelas ya. Ini karena timernya untuk zoom meeting yang pertama habis, saya bikin room baru, nanti roomnya saya share lagi lewat DA ke salah satu temen. Jadi, silahkan konek sana. ini saya stop dulu ya. Iya. Iya. Saya tambahkan tadi sekarang satu kotak lagi. Kita katakan di sini. Kemudian, kita kasih nama ya. Cara memberikan nama, misalnya tadi, 1,2,3,2,3,2,3,3,2,3,2,3,2,3,3,2,3,2,4,3,2,3,1,2,1,2,3,3,1,2,1. saya menambah nama pegawi maka untuk memberikan nama misalkan ini pegawi tinggal klik kanan saja klik kanan kemudian pilih name klikkan namanya pegawi ya oke ini pilih pegawi kemudian misalnya yang kiri mewakili yang direktur misalnya ini maka sama tadi klik dulu klik kanan kemudian pilih name tulis direktur oke satu lagi disini mewakili untuk personalia maka klik kanan disini name tulis personalia ya kalau ada yang salah gimana pak kalau salah ya sama tadi klik kanan name lagi nah ganti namanya kemudian untuk memberikan garis ini yang pegawi itu ada dua ini misalkan mau dipindah disini boleh ya pindah sini atau ini agak kebawah silahkan Anda atur posisinya yang kira-kira pas dan enak untuk bisa dilihat dengan enak menggunakan model seperti apa pegawai ada dua ini pegawai yang satu masuk sebagai data karyawan ini tadi disini namanya karyawan oke biar sama kita ubah ini jadi karyawan ya name karyawan kalau salah yes to all nah ini berubah titik karyawan anak panahnya ini kesini caranya sama tadi pilih anak panah dulu ini anak panah darinya klik dulu dari karyawan pilih salah satu titik ini ya nah kemudian tarik dia akan jadi posnya lepas aja gak usah di klik arahkan ke lingkaran nah klik lingkaran nanti lingkarannya muncul lagi tanda kotak-kotak pilih salah satu kotaknya misalnya yang ini boleh nah ini otomatis terhubung dengan lingkaran tadi kemudian lagi ada lagi ini slip gaji dari lingkaran ke pegawai berarti pilih anak panah dari lingkaran dulu kemudian pilih salah satu kotak titiknya itu tarik ya posnya gak usah dipegang klik aja kemudian tarik aja biasa letakkan ketujuannya ke karyawan klik karyawan letakkan di salah satu titiknya misalnya disini nanti yang personalnya kalau bikin sama ini personalnya ada dari personalnya ke proses ya sama personalnya anak panahnya disini boleh tidak harus sama kak ganti yang penting kan dari mana ke mana nah hati-hati yang salah itu kalau anda membuat gini ini boleh gini contoh yang salah ya saya pause dulu nah ini kalau ada kotak kecil ini ini seperti salah ini ini clear room jadi kalau ini saya pindahkan ya saya klik kalau mau pindahkan klik dulu yang gambar mouse-nya saya pindahkan kemana garis yang dua ikut lihat ini kemana pun garisnya ini ikut tapi yang ini tidak ikut ini ini menandakan bahwa dia keliru ini sama kalau semuanya sudah menuju ke lingkaran lingkarannya Anda pindah kemana pun garisnya itu ikut ini enaknya nah ikut semuanya kalau pakai visio tidak bisa pakai korel tidak bisa tapi kalau ini tidak bisa ini kalau salah ya dihapus hapus hapus dulu kemudian bikin anak-anak baru memberikan nama pada anak-anaknya sama memberikan namanya Anda klik pada anak-anaknya misalkan ini data karyawan ini ya berarti Anda klik kanan di garisnya name kemudian tuliskan data karyawan oke nah ini bisa diatur posisinya mungkin agak ke kiri ke tengah yang kedua ini ada slip gaji ini sama klik kanan name kemudian tulis slip gaji oke nah ini kalau kurang ke kiri tinggal digeser aja yang lainnya namanya sama klik kanan name namanya apa kalau ada anak-anaknya kebalik misalnya lupa ini keliru harusnya anak-anaknya ke sana pak arahnya tidak usah dihapus asalkan sudah nempel tadi cirinya nempel itu digeser-geser input ya nah ini tinggal dibalik cara-mbaliknya klik kanan kemudian pilih line properties ini yang reverse maka anak-anaknya akan berpindah berubah arah caulangi ini saya berubah ini anak-anaknya kan dari proses ke terminator ini saya balik harusnya ke sini tidak usah gambar baru tinggal klikkan aja line properties pilih reverse nah dia akan balik kalau ada anak-anaknya yang keluar masuk dia input sekaligus juga output maka line properties milih yang ini yang anak-anaknya double ini kalau di oke dia anak-anaknya double jadi data ini dia menjadi input sekaligus jadi output kalau anak-anaknya masuk ke lingkaran berarti input kalau yang keluar dari lingkaran namanya output nah ini silahkan dicoba melengkapi gambar ini untuk yang proses level berikutnya akan saya bahas pada pertemuan berikutnya sampai sini ada yang mau ditanyakan barangkali silahkan intinya silahkan dicoba dulu ya dicoba dulu nanti kalau ada kesulitan baik itu mengenai instalasi software ataupun yang lainnya silahkan WA saya ada kesulitan dimananya saya minta Anda mencoba sampai yang kontek diagram dulu bikin yang ini dulu untuk yang nanti dekomposisi sampai yang bawahnya saya bahas pada pertemuan yang akan datang jangan lupa setelah ini silahkan Anda tetap absen disiakan sekarang ada absennya disitu dengan cara ada komen ya komen disiakan jadi kayak biasanya nanti data nama akan tertantum disana kalau sudah diupdate ada tambahan absen disana jadi tidak tidak cuma lewat apa namanya aplikasi di zoom ini saja tapi cukup diakadnya ini saya rasa cukup sekian cemong apa cemong ini oh itu enromah salah nama juga nggak bisa nah absen namanya cemong juga nggak bisa oke 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 sebentar saya print skin dulu biar nanti untuk laporan saya tapi Anda juga tetap kesiakat ya untuk absensinya ya untuk absensinya tetap kesiakat hari saya update ya oke barangkali itu dulu untuk pertemuan hari ini sampai bertemu kembali pada pertemuan yang gak tandang Anda datang sekali lagi silahkan Anda coba dulu jadi kalau nggak dicoba saya nggak tahu Anda sejauh mana memahaminya sejauh mana bisanya tapi kalau nyoba kemudian ada masalah silahkan dikontak saya saya nggak bisa diskusi nanti bisa diskusi ya begitu ya oke sampai di situ selamat beristirahat selamat beribadah hari ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh